assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi hari ini saya akan kongsikan macam mana cara membina ambil ihadir aplikasi ihadir menggunakan emits apps inventor oke kita hanya perlu scan bakot lepas itu kita akan ada 6 senarai nama murid contoh kita tengok sini ini masih kosong masih kosong jadi kita akan cuba scan menggunakan apps yang telah saya bina ketengok ah ini adalah apps yang saya bina tengok ini saya scan hai 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 oke tengok data yang masuk oke jadi kita akan belajar cara membinanya hai hai oke Assalamualaikum kita belajar cara cara membina apps yang saya tunjukkan tadi oke di dalam description saya saya ditunjukkan dua di sini ya satu file sheet satu lagi file ehi e untuk aplikasi yang kita nak bina oke kena apa yang perlu cikgu buat nanti bila cikgu buka dia akan masuk dalam share with me jadi caranya cikgu kena download ni satu lepas ini pun tekan download oke macam ni contoh ha dia akan download jadi aa ni nampak dia download oke tapi yang ini biar dia berada di dalam aa drive cikgu sebab nanti bila cikgu download cikgu akan masukkan dalam my drive cikgu cikgu buka drag google lelah lelah studiakan apa nih masukkan dalam email cikgu lah macam saya email saya yang inilah ke masukkan buat satu folder macam yang saya buat nih nampak nah nih folder satu inilah tuh oke kenapa tuh penting sebab bila kita nih nanti kita nak ambil dia punya pautan yang berada di atas sini untuk kita punya aplikasi itu nanti oke oke sekarang kita ada sudah AI file jadi apa kalau cikgu buka cikgu kena cari macam ni eh aa type ni meets apps inventor 2 di google lepas tu tekan yang ini lelah to create apps lelah kalau cikgu belum pernah login dia minta cikgu login jadi cikgu login je lah alright yang ini adalah ni apa ni meets apps inventor yang ini saya sudah banyak buat aplikasi lah oke jadi ini aplikasi yang satu lagi jadi pertama kita buka my project buka project tekan project lepas tu kita input AI from file ke ni yang tadi yang kita download tuh dia akan berada di dalam folder download di setiap laptop oke jadi kita cari dalam folder download kita akan cari dia apa so oke nah kita ada AI file ke AI file jadi ini adalah AI file yang kita download tadi nombor satu dengan klik sini double-klik jadi di sini ok lepas tu kita tekan ok jadi ini namakan lah jadi cikgu namakan contoh aplikasi ihadir lah ihadir lah ihadir alright setelah kita ok ok nah tunggu dia akan buka dia akan di loading tengok alright ini adalah aplikasi ihadir cikgu cikgu ok jadi apa yang perlu dibuat cikgu cikgu tukar lah macam contoh macam sini label 3 nih kan label 3 tuh disini unit bimbingan dan counseling no macam saya kita mau tukar dia pergi ini yang itu jangan kecowah contohnya aplikasi ihadir aplikasi ihadir contoh lah lepas tu sini ah ni sk pekan 1 ah ni tukarlah nama sekolah daripada teks tu ah alright nampak kan aplikasi ihadir ok lepas tu lencana ni cikgu tukarlah lencana cikgu cikgu ini daripada image sini nampak ni image lalu di sebelah sini ada picture upload lah file haa choose file haa choose file macam contoh macam sini lah saya pilih contohnya macam ni ya haa di desktop haa saya buat pakai powerpoint hari tu haa haa logo atas haa haa ni ok yang inilah haa yang ini ok jadi kita adjust lah tinggi dia dah jelaskan haa tinggi tu saya rasa bagi 30 lah 30% tu dia punya width kita bagilah haa dalam lingkungan 60% ok alright jadi ni terpulang lah cikgu dah buat lencana cikgu saya jaga macam mana lah yang ni kurang jelaskan kata scale tu alright kita bagi dia kecil sikit alright ya yang ini dia masih kecil ni haa kita bagi dalam lingkungan hmm ni 30 dalam 50 lah ah tak boleh kenapa besar dalam 40 alright ah tak boleh juga kita bagi 30 lah ok alright jadi dia dalam satu page lah kita nak mahu dia di apa ni di atas ok ni label 3 ni ni di sini ni saya bagi dia jarak supaya dia berjarak eh ok height tu kita boleh main lagi kita bagi di 3 lah contoh ok dia rapat sikit ok yang ini scan ni biar alright yang ini ah bukan biaran kalau cikgu cikgu nak tukar tukar ah bentuk button nya ataupun bentuk image scan yang lainnya ok jadi ni sudah siap jadi ni macam mana mau tukar ni cikgu yang dibina oleh ni ah senang je dibina oleh kita kena tekan screen satu lalu di bawah ni sini ada ni ah title ok kalau title tu nak padam padam ok jadi dia kosong ok nampak lah ataupun kita buat title tapi title eh title di sini contoh dibina ah sk 1 ok dia akan nampak lah di sini tapi kalau cikgu nak mahu title visible dia tu 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 ok alright jadi apa yang penting di sini kita buat block ok daripada block ok ok when button 1 click button 1 click call barcode scanner ok yang ini button 1 ni ini adalah daripada aa image eh image ok jadi ini biar yang ini cikgu biar alright ini daripada image yang ini sekejap ni ni ini adalah button 1 saya buat dia saya tarik dia guna button lepas tu saya tukar image ni di sini image image saya jadikan bentuk ini button tu tapi no problem lah ini jangan tukar lah eh ok jadi kita block bila kita click when button click dia akan arahkan untuk buat aa scan ok lepas tu kita arahkan selepas barcode scan after scan dia jawab result apa dia mau pergi web url yang mana ok yang ini ok ini adalah google script ok yang ini jangan tukar di bawah ni jangan tukar yang ini saya perlu kita tukar ini ok skrip bila scripting ni dan cuman cara buat cikgu buka ni tadi yang ini apps cikgu ni lepas tu kita pergi for data lepas tu kita pergi hmm mana sejak tools format saya cari dulu Allah ini dalam xlsx sorry 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 kita kena ubah dulu dia dalam bentuk google sheet yang di sini record kita file kita siap save as google sheet baru dia boleh kalau kalau dalam bentuk excel dia tiada google script tau ok yang ini ini dalam bentuk xlsx yang ini dalam bentuk apa ni google sheet ok nampak ok jadi pertama tools masuk dalam tools ok yang ini xlsx ni macam ni saya padam yang ini ini bentuk x tau yang ini bentuk google sheet jadi yang ini kita delete lah saya jangan cegu cegu bingung lah ok jadi apa yang perlu kita buat sini kita buka tools kita buka script edit apa ni script editor tekan dia akan bawa kita pergi google script ok ini dipanggil google script nampak ok ok kita punya function kosong sekejap apa yang perlu dibuat sekejap saya akan sharekan satu nanti di dalam folder ni saya lupa yang ini ini ok ini adalah my project ok yang ini nanti saya bagi scripting ya ok ok yang ini alright inilah nanti saya bagi kita copy yang ini copy atau kita pergi disini ok 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 ini yang tadi ya kita punya ok sini kita buat sini kita control V ok nampak jadi yang ini kita tukar nampak yang ini kita tukar kita ambil yang ini nampak jadi sharing mesti buka dulu pergi view kita boleh restricted ini open link kita pergi jadikan dia viewer lepas itu copy link lepas itu done ok lepas itu kita akan ubah disini edit dalam edit yang ini ambil yang ini kita sudah buka sharing tadi kan ni sharing kena buka dia pergi view dapat buka view ok lepas itu ambil yang ini atas nampak ini kita copy copy masukkan ke dalam kita punya sini kita tukar sini nampak alright yang ini kita tukar sini alright ok sheet jangan tukar ya so kita memang sheet1 disini ah ni nampak nih sheet1 alright ok jadi disini kita sudah ada jadi kita namakanlah disini contoh aplikasi ihadir ok kita rename ok jadi kita tengok sini apa yang perlu kita buat kita gunanya use legacy editor kita ambil yang lama susah yang ambil yang lama ya ok 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 yang ini kita tutup sejak ok alamak padam sekejap kita ambil balik jangan bingung ah cikgu-cikgu yang ini padam balik sebab kita guna yang lama punya tadi use new editor tu boleh tapi cikgu-cikgu nanti bingung ok sebenarnya saya ambil balik ah yang ini nanti link ni saya ada share kan saya lupa share dalam folder tapi cikgu-cikgu nanti bila cikgu nampak folder tuh akan berubah kita saya sudah ubah saya buat live secara live malas aja ini adjust balik alright ok yang ini kita copy sini ok spreadsheet yang ini kita ubah balik aja bang yang ini kita akan masuk ambil copy link ni copy masuk pergi disini ganti dalam url yang disini nampak ok disini pun url yang sama ok alright jadi kita sudah siap jadi apa yang perlu dibuat kita publish ok publish web ok jadi untuk siapa inilah inovasi for iRoll ni eh betul lah ni ok lepas tu disini kita pilih anyone lah even anonymous supaya senang ok lepas tu kita deploy ok bila deploy dia akan minta authorization required jadi ceku klik review permission lepas tu pilih email yang ini lepas tu pilih advance lepas tu pilih sini go to aplikasi iAdir ok yang ini kita allow sahaja ok alright jadi kita sudah ada scripting ok yang ini see kita ini kita copy kita tengok jadi ganda jadi ok kita double klik sini ok jadi dia akan ada di satu sini nampak dia sudah ada data tapi dia belum ada buat data imbasan di sini tapi di untuk scripting timestamp kita sudah buat kita berjaya lah maksudnya ok jadi yang ini tadi script ini kita copy kita akan masukkan ke dalam meet app di sini kita tukar ok di sini maksudnya inilah kita control V tadi ok siapa siapa dalam sini kosong ini yang ini kita copy copy kita masukkan ke dalam meet apps inventor di sini siapa ini ini masukkan dalam url ini lepas itu siap ok sudah siap di sini aplikasi ini ini pun ok settle jadi kita akan coba testing satu eh data imbasan yang ini apa yang perlu cikgu tukar inilah cikgu nak bagi nombor card metric itu berapa lepas itu nama murid berapa lepas itu apa ini kelas disini kelas ok untuk data ini data jadi data kehadiran itu akan otomatik dia saya gunakan data kehadiran menggunakan VLOOKUP ok jadi card metric ada di sini ini contoh ini contoh bukan sebenarnya jadi contoh jadi bila dia keluar tarikh dan masa data imbasan maksudnya bila kita buat imbasan dia akan bagi kita nombor card metric jadi nombor card metric itu akan detect nama murid dan nama kelas jadi data kehadiran sudah ada di sini alright mengikut tarikh dan masa ok jadi maksud kita sudah siap sudah siap lah nah designing sudah ok jadi apa yang cikgu perlu buat cikgu pergi macam sini saya connect dulu lah tapi cikgu cikgu kena build android apk yang ini jadi dia akan download lah nih sekarang dia menjadi dia ada download tapi kita mau test dulu saya buat scanning saya cuba try install di handphone saya dia apa ok kita sudah siap apa yang perlu cikgu buat download apk now ataupun cikgu boleh scan lah scan boleh terus install ke handphone cikgu ataupun kita ni macam ni download apk tu cikgu cikgu boleh buka sini yang ini cikgu tariklah masuk ke mana ke whatsapp ataupun telegram link itulah ini apk file ni jadi cikgu cikgu yang lain-lain itu nanti akan download je lah ok untuk kalau untuk kegunaan cikgu saya scan sini kita test lah data sekarang saya mau install masuk ke dalam handphone saya sekejap saya tengah scan ok saya scan saya nak masukkan di dalam handphone saya sebab kita mau testkan data ok ok kita tengok data yang ada di sini ok ok kita ambil satu data ok saya sudah ada ini satu di sini kita ambil satu bakot ini contoh bakot ok ini bakot murid ok kita coba siapa ok ini alright saya scan satu kita tengok masuk ke data ini untuk adri syah putra bin azmil kita tengok ah nampakkah data sudah masuk ok itu untuk aplikasi ya hadir jadi terpulang cikgu lah lepas daripada sini nanti cikgu nak buat google studio terpulang untuk cikgu punya apa ni aku nak panggil laporan analisis cikgu sendiri buat eh saya cuma bagi data mentah untuk di sini sampai ke tahap ini nanti cikgu pandai-pandailah elaborate lagi aplikasi ini alright jadi itu saja jadi apa yang perlu apa yang saya sharekan di sini ingat nanti bila cikgu yang yang asal tadi saya bagi dalam bentuk excel tapi saya sudah tukar di sini dalam bentuk google sheet dan ini adalah AIA file dan saya akan bagi sekejap sekejap saya masukkan new sini saya bagi satu dalam google doc sini ini adalah yang dipanggil kita pun di sini lah ini dipanggil scripting oke ini adalah scripting alamat oke scripting oke scripting jadi scripting ini inilah yang tadi yang saya cekan ini saya akan cekan yang ini saya masukkan di dalam ini oke ini adalah yang itu apa yang perlu ditukar saya tukar di sini ini masukkan url eh ini masukkan url eh nanti cikgu tukarlah saya adjust di sini oke url oh right itu sahaja jadi di sini maka dia akan ada tiga file jadi ini yang penting ya tiga tiga jadi itu sahaja pengungsian daripada saya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh